Persija Jakarta harus mengakui keunggulan Persebaya Surabaya usai tahkluk 1-2 dalam pertandingan lanjutan Liga 1 2019 selasa malam di Stadion Utama Gelora Bungkarno, Jakarta. Di hadapan 53.000 lebih, The Jack Mania nyatanya bukan jaminan Persija akan menang. Persebaya mencetak gol di menit ke-8 oleh Osvaldo Hai, gol ke-2 di menit ke-23 oleh Diogo Kampos. Kemudian, gol balasan dari Persija tercipta di menit ke-31 lewat gol penalti oleh Marcos Limik. Skor 1-2 untuk Persebaya pun bertahan hingga akhir babak pertama, di babak kedua skor pun tak berubah. Namun, ada momen menarik saat sang legenda Persija Bambang Pamungkas masuk lapangan sebagai pemain pengganti di menit ke-75. Tepuk tangan meriah pun menyambut, namun skor 1-2 tetap tak berubah hingga laga babak kedua usai. Ini membuat Persija kehilangan poin dan kesempatan untuk masuk ke posisi 10 besar.